Pemirsa potensi jasa lingkungan ikut dibahas dalam pengelolaan areal bernilai konservasi tinggi pada perizinan berusaha pemanfaatan hutan di Kalbar. Potensi ini dinilai cukup relevan untuk mendukung sektor ekonomi dari produk sumber daya alam hayati dan ekosistem tanpa merusak hutan. Pengelolaan areal bernilai konservasi tinggi pada perizinan berusaha pemanfaatan hutan di Kalbar. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan di support Yayasan PRCF Indonesia dan Yayasan IDH pada selasa 6 Juni 2023 di Kota Pontianak. Dalam pembahasan ini, potensi jasa lingkungan ikut dibahas guna mendukung sektor ekonomi dari produk sumber daya alam hayati dan ekosistem tanpa merusak hutan. Secara umum, produk jasa lingkungan dapat berupa penyerapan dan penyimpanan karbon, perlindungan kanekaragaman hayati, perlindungan daerah, aliran sungai, serta keindahan bentang alam. Semua produk ini tentu dimiliki Kalimantan Barat sehingga sangat relevan untuk dikembangkan, di mana kegiatan usaha jasa lingkungan bisa dilakukan di kawasan perhutanan sosial. Kalimantan Barat ini berkenaan dengan jasa lingkungan, kalau kita punya jasa lingkungan luas ya, berarti memanfaatkan lingkungan ini untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah salah satu misal sumber daya air, kemudian di samping itu juga bagaimana memanfaatkan sekarang isu yang beredar ini kan ada manfaat karbon. Artinya bagaimana kita menyelamatkan tegakkan hutan, tegakkan kayu, di situ ada nilai oksigennya, kemudian di situ ada CO2-nya. CO2 yang keluar itu dimanfaatkan, eh baik itu yang harusnya dimanfaatkan oleh tanaman lainnya. Pengembangan jasa lingkungan dapat berupa ekohusata, pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon, keindahan alam, pemulihan lingkungan dan lainnya. Delipon TV memberi tekan. Terima kasih telah menonton!